Dala'ilil khairat Wa gila'lin ditanyakan Lirasulillah s.a.w Man alu muhammad Siapa yang dimaksud alu muhammad Alias siapa yang dimaksud wa'ala alihi Kalau kita sedang membaca salawat Kan ada wa'ala alihi Saya ingin saya, saya sudah pernah membahas masalah ini Tapi tidak mengapa saya ulang Jadi al itu ada dua Kata ulama, al al-ulama Al ada dua Wa'ala alihi itu ada dua Tapi ini Fimakamissolati alannabi Khusus di dalam salawat Jadi kalau yang dimaksud wa'ala alihi Umpama di dalam Ada keterangan Pugaha yang mengatakan Keluarga nabi haram menerima zakat Bukan ini tarifnya Ada lagi Umpama Ada hadith Rasulullah s.a.w Al-kharib ada al-ba'id Ada al yang diistilahkan karib Keluarga dekat nabi Ada al yang diistilahkan ba'id Al-ba'id keluarga jauh Kalau al-karib Pakai tarif yang biasa Mu'minu bani hashim Mu'minu bani al-muttalib Waduhriyatihimah Ya hafai-hafai-hafai Sekarang itu termasuk Itu al-karib Itu masuk di Wa'ala alihi Ada lagi Al-ba'id Itu definisinya Kulu mu'minin Setiap orang mu'min Jadi siapa yang Mengucapkan La'ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kalau ada orang Membaca solawat Pakai wa'ala alihi Masuk dia di doa itu Malah Ditambah oleh sebagian ulama Walau asian Meskipun Mu'min tadi Pelaku dosa Pendosa Ahli maksiat Tetap masuk di doa Dilanjutkan lagi Keterangannya disitu Kenapa? Karena orang-orang Yang ahli dosa itu Lebih butuh Didoakan Saya cocok Dengan ta'rif ini Jadi kalau kita Membaca Allahumma salli Ala salli Muhammad Wa alihi Sayyidina Muhammad Masuk semua itu Jadi Jami'ul mu'minin Mulai mu'min pertama Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Khadijah Apa lagi? Sayyidina Ali Sayyidina Fatima Yang Sabi guna lawal Masuk Kemudian Tabi Masuk Sampai Kita-kita Yang ahli dosa Masuk Itu keuntungan Menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Didoakan Kalau ada yang Membaca Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Atau ala alihi Atau Assalatu Assalamualaika Wa ala alika Itu masuk semua Di sini Dibilang Alah alihi Al-Nabi Muhammad Yang kami diperintahkan Mencintai mereka Wa ikrami Dan hormat mereka Wali Al-bururi Bihim Berbuat baik Wali mereka dijawab pada Rasulullah s.a.w baga'ala ahlus sofai wal wafai orang-orang yang bersih hatinya wal wafai yang ahli menepati janjinya man orang amana beriman biar dengan aku wa akhlasa dan ikhlas pergilah ditanyakan lagi kepada Rasulullah s.a.w wa ma'alamatuhum apa tanda-tanda mereka berarti ini hadis yang dipakai istimbad di ta'rif tidak pakai walau asian sebab ini ahlus sofai wal wafai man amana bi wa akhlasa jadi ada pendapat yang tanpa walau asian ada yang pakai walau asian tapi saya lebih cocok yang pakai walau asian supaya al-mudnibun min umatil nabi s.a.w orang-orang yang ahli dosa tiap detik mendapat doa dari umat nabi yang membaca solawat sebab pasti tiap detik itu ada orang sedang membaca solawat entah dimana insuhum wa jinnuhum wa malakuhum manusia jinn malaikat pasti ada yang sedang membaca karena itu cocok kalau diartikan walau asian mengutamakan cinta kepada aku dari semua yang dicinta dia sibuk batinnya ingat kepada aku setelah ingat kepada Allah jadi setelah ingat la ilaha illallah selalu ditutup dengan Muhammadur Rasulullah tidak boleh ditinggal itu sebab ada hadith kursi la udhkar illa watudhkaru ma'i tidak boleh aku Allah disebut kecuali engkau disebut setelahnya bersama zikrullah jadi kalau setelah la ilaha illallah karena itu didasuki di syarah sanusi itu umul barahil syarah sanusi selalu mentambih itu selalu mengingatkan setiap selesai membaca la ilaha illallah berapa kali saja harus ditutup dengan Muhammadur Rasulullah s.a.w wa fi ukhradadni dalam riwayat lain alamatuhum alamat aluhu s.a.w idmanu zikri senantiasa ingat kepada aku aku nabi wa liqtharu minas salati alaya dan memperbanyak salawat kepada aku nabi Muhammad s.a.w wa khila dan ditanyakan di Rasulullah s.a.w kepada Rasulullah s.a.w manil gawiyu fil imani dik siapakah orang yang disebut gawiyu orang kuat imannya kepada engkau Rasulullah s.a.w wa gala nabi menjawab man aman nabi siapa yang beriman kepada aku nabi walam yarani padahal dia tidak pernah melihat aku ini kita ini masuknya ada hadith dari si nabi Muhammad s.a.w yang selalu sering beliau ulang-ulang itu kalau sedang majlis tariga sedang banyak disebut tentang Rasulullah s.a.w sering beliau utarakan hadith ini pakai isnat saya tidak apal isnatnya selafatnya kurang lebih saya sedang tidak membawa catatan hadith Rasulullah s.a.w jadi ini sekedar ingatan saya kalau maknanya sahih mafadnya ukamakad kata nabi Muhammad s.a.w ketika itu Rasulullah s.a.w sedang berkumpul dengan para sahabat kemudian nabi mengucapkan alangkah rindunya aku dengan saudara-saudaraku pakai kalimat ikhwan saudara-saudaraku sahabat bertanya kepada nabi alasna ikhwanaka ya Rasulullah s.a.w apakah kami bukan saudara-saudaramu ahi Rasulullah s.a.w dijawab oleh nabi tidak pelantu mashabi kalian adalah sahabat-sahabatku tetapi walakin ikhwani saudara-saudaraku saudara-saudaraku itu unasun yaitu namimbadi orang-orang yang datang setelah aku pergi setelah wafatku setelah meninggalku setelah aku di alam langdung amanubi ini yang penting yang ada hubungan dengan hadis tadi yang didalai amanubi walam yarawni mereka beriman kepada aku percaya kepada aku nabi tapi tidak pernah melihat aku apa bedanya ulama membahas kalau ashabu Rasulullah s.a.w itu beriman kepada nabi pantas mereka yushahidun al-mu'jiza ayanan menyaksikan mujizatnya nabi Muhammad s.a.w itu tidak pakai riwayat terang-terangan mujizat insyugagul gomar kemudian infijarul ma'bain al-ashabi terbelahnya rembulan memancarnya air kemudian apa itu tadrilul gamam kalau nabi Muhammad berjalan ada awan menaungi dan lain-lain melihat muka nabi itu mukanya sudah mujizat mujizat dari mana seolah-olah muka nabi menantang siapa yang ajmalu minni siapa yang adwa'u minni kemudian kalau ada keterangan hadir sebagainya orang itu yang kalau awkamakal kurang lebih muradnya kalau kita melihat orang itu kita ingat kepada Allah itu ada orang-orang begitu para awliya nah ini sahabat ini melihat nabi loh nabi Muhammad s.a.w man ba'u anwaril ambiya sumber bukan anwarul awliya lagi man ba'u anwaril ambiya perhatikan kalimat ambiya man ba'u anwaril rusul sumber cahaya para nabi sumber cahaya para rusul kira-kira seperti apa mukanya kita melihat muka wali-wali besar saja sudah kaget tercengang jangan kan wali-wali besar wali-wali biasa saja kita sudah kaget muka orang salah yang ahli zikir hafizh al-qur'an yang lebih banyak membaca quran daripada bicara lahak bicara omong kosong itu sudah luar biasa cahaya mukanya ini man ba'u anwaril ambiya yang malika jibril kalau ingin ningkat magamnya gurub minallah mendekati nabi muhammad maka malika jibril mengambil madad ruhani dari nabi muhammad baru magamnya dalam ma'rifah kepada Allah dan lain-lain lah luar biasa saya tidak akan bahas semua panjang kalau cerita tentang nabi muhammad ini semua terkumpul di satu wajah wajhu rasulullah sallallahu alaihi wassalam jelas muka beliau mu'ajizah nah sahabat ini melihat langsung pantas kalau beriman dengan nabi muhammad jadi amanabihi wayarahu kalau sahabat kalau kita man amanabihi walam yarami kembali ke hadis saudara imam apa tadi kata sahabat itu lah balantu mashabi walakin ikhwani unasun ya'tuna min ba'adi aman ubi walam yarawni mereka beriman kepada aku tapi tidak pernah melihat aku ditutup hadis itu oleh nabi ini ila rukyatihim latahuzunil asywagu saya digoncang kerinduan ingin melihat mereka ini ila rukyatihim latahuzunil asywagu hadis itu menggoncang hatinya nabi itu tergoncang ganjing kangen rindu ingin melihat siapa orang-orang yang beriman kepada nabi tapi tidak hidup di zaman nabi ini keuntungan kita jadi di satu sisi ashabu rasulullah s.a.w. itu punya keuntungan yang luar biasa wabah itu sahabah kan banyak tapi kita punya khususia yang tidak dipunyai sahabat apa khususia kita nabi muhammad s.a.w. rindu ingin bertemu kita karena kita beriman tapi tidak hidup di zaman beliau itu maksudnya bukan yang dimaksud yang tidak pernah bermimpi aku bukan atau tidak pernah melihat aku bukan jadi ini bahasa lainnya beriman kepada aku tapi tidak hidup di zamanku karena orang itu termasuk kita-kita ini beriman kepada aku aku nabi dengan rasa rindu kangen jelas kita baca maulid baca fadha ilal mustafa itu wajar manusiawi itu setiap orang yang kagum kepada seseorang pasti ingin bertemu kalau ada orang kagum dengan seseorang tidak mau bertemu namanya bukan insan tidak ada insania ini saya tidak tidak membahas intifalu amrillah bukan ya ini secara insania saja itu fitrahnya manusia itu kalau kagum kepada sesuatu ingin melihat entah itu barang entah itu orang entah itu tempat entah itu negara entah itu bangunan entah itu kitab entah itu benda apa saja fitrah tul insan itu kalau kagum ingin bertemu ingin melihat mana ada syai'un yang lebih bisa dikagumi lebih daripada al-mustafa sallallahu alaihi wassalam khusidik dan benar-benar fi mahabbati di dalam cinta kepada aku rasulullah sallallahu alaihi wassalam alhamdulillah ladhi ja'alana min ahli akhiriz zaman min hadhi nahiyah dari sisi ini kita bersyukur kepada Allah ta'ala dijadikan umat nabi Muhammad di akhir tidak di awal dari sisi ada fadila yang antik amanu bi walam ya'alani inni laru'yatihim latahhuz lillashwagu wa'alamatu dhalika minhu alamat yang madhukur tadi itu dari itu orang orang itu ingin bertemu dengan aku nabi dengan semua yang dia miliki gampang hanya mau suruh jual apa juga oke tidak ada masalah harta saya habis tidak mengapa masalah bisa bertemu dengan rasulullah s.a.w. tapi tidak bisa paling misalnya ketemu yang harus dilepas baju hidup mati dulu baru bertemu nabi ya kecuali kita berikan ditukar dengan bertemu rasulullah s.a.w. berani lalikal mu'minu bi haqqa orang itu adalah mu'min yang benar-benar kepada aku wal mukhlisu fi mahabbati sidikah dan betul-betul ikhlas sadik fi mahabbah kalau bahasa kita pecinta cinta yang betul-betul cinta Allahumma jelana ulaidana 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 wa gilaada dintanya kan lirasulullah s.a.w. a-ra'it salata al-musallin alika mimin ghab anka wa man yate bada ke ma haluhum indak waqala asma'u salata ahli mahabbati wa'arifuhum malah ada riwayat yang mengatakan disebutkan namanya nama bidnya jadi putera siapa dan nama daerahnya utuk radu alaya salatu alayrihim arba Allahumma s.a.w. apakah engkau tahu kalau ada orang yang membaca salawat kepadamu mimman ghabah angka mimman dari orang ghabah yang tidak ada itu orang angka darimu yang dimaksud mimman ghabah angka ini ashabu rasulullah s.a.w. yang sedang pergi tidak ada di hadapan nabi yang dimaksud di hadis yang terakhir ini kemudian waman waman ya'ti ba'dakah waman dan orang ya'ti yang dia datang maksudnya yang hidup jaitu ba'dakah setelah wafat jangkau ma'haluhu ma'indam bagaimana keadaan dua kelompok ini indah di sisimu jawab coba perhatikan ini asma'u mendengar bukan a'lamu asma'u aku mendengar aku nabi ini bukan a'lamu artinya ar-rasul yasmak salatah li mahabbati salawat orang yang cinta kepada aku selain mendengar bila wasitah tanpa wasitah tulmalaki ini tidak pakai perantara malaikat malah disyarah di sini dikatakan wa zahirhu zahirul hajith ini sawa'un salla'alihil muhibbu law'indagabri awna'i ban'an awna'iyan anhu baik orang membaca salawat di depan makam nabi atau yang jauh dari nabi seperti kita di indonesia nusalli ala nabi nabi yasmak salatana asul 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 mendengar salawat kita wa'arifuhum dan aku mengenal mereka fulan ibnu fulan min dairah al-fulani salatana dihaturkan Kepada aku Nabi Salawat selain mereka Selain mereka dari siapa? Salatul malaikah Salatul jin Dan lain-lain Itu diaturkan kepada Nabi Kalau disyarah dikatakan Zahirul hadis Yang diaturkan kepada Nabi Itu Mimman sya'allahu Minal malaikah Bahwa innama yismu'uha biwasitah Kalau salatul malat Al-Rasul salallahu alaihi wa sallam mendengar Dengan perantaran Salatu khairi marda dengan Sungguh-sungguh pengaturan InsyaAllah kapan-kapan kita bahas Kalau menurut saya pasti ada Pendapat lain Selain yang hadis ini Bahwa salawat malaikat Salawat jin Nabi Muhammad juga mendengar Bila wasitah Kalau faham saya seperti itu Tapi kita sedang baca kitab Jadi kita ikuti kitab ini Kalau disini Kalau suratul malaikah Dihaturkan kepada Nabi Biwasitah Kalau kita Para pecinta Nabi Dari bangsa insan Nabi Rasulullah Al-Fatiha Yasmu'u salatana Bila wasitah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah